Hei! Bisa dibilang, sepak bola adalah olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Setidaknya, ada sekitar 4 miliar penggemar sepak bola di dunia ini. Itu artinya, setengah dari populasi manusia di bumi. Sepak bola memang bukan olahraga ekstrim, tetapi olahraga ini punya risiko tinggi mengalami jatuh dan benturan yang dapat menyebabkan cedera serius. Ini adalah olahraga tim yang memerlukan pergerakan cepat, sehingga seringkali hal itu memicu jatuh, tabrakan, dan pada akhirnya cedera. Tentu yang paling fatal adalah bisa mengakibatkan meninggal dunia. Banyak dari mereka, para pemain sepak bola di dunia maupun di Indonesia, mengalami insiden-insiden mengerikan yang mengakibatkan pemain tersebut cedera serius hingga meninggal dunia. Ajal selalu mengintai mereka kapan saja. Banyak penyebab mereka gukur di lapangan seketika, mulai dari serangan jantung hingga bertabrakan dengan lawan mainnya. Dan berikut kisah mereka. Seiko Kamara Abdulai Kamara Seiko atau Seiko Kamara adalah seorang pemain sepak bola asal Mali yang bermain di Liga Indonesia. Terakhir dia bermain untuk pelita Bandung Raya di Liga Super Indonesia. Seiko Kamara meninggal dunia saat latihan bersama tim di Stadion Siliwangi, Bandung. Ia meninggal ketika para pemain tengah menjalani sesi latihan sekitar pukul 22.30 WIB. Menurut ketua pelita, Marco Garcia Paolo, peristiwa meninggalnya Kamara berlangsung sangat cepat. Mayoritas anggota tim pun tidak menyangka jika saat itu Kamara tengah meregang nyawa. Semua bermula ketika Kamara meminta bola dari salah seorang rekannya saat sesi latihan. Sang rekan kemudian memberi umpan, namun terlalu jauh dan luput dari kejaran Kamara. Bola direbut pemain tim lawan dan latihan terus berlangsung normal. Beberapa saat tidak ada yang menyadari bahwa Kamara yang saat itu menunduk, seusai gagal mengejar bola, justru tengah kesakitan. Salah seorang pemain yang posisi dekat Kamara bahkan sekilas menyangka ia tengah membetulkan posisi tali sepatu. Kamara sesaat merebahkan badan, lalu duduk. Tim baru menyadari ada yang tidak beres pada Kamara saat ia merebahkan badan untuk kedua kalinya. Salah seorang pemain menghampiri untuk melihat kondisi Kamara. Ternyata ia saat itu sudah tidak sadarkan diri. Mulutnya sudah kaku dan tidak bisa dibuka untuk diperi nafas buatan. Dokter sempat menyarankan untuk melakukan visum. Namun akhirnya tindakan itu urung dilaksanakan karena tidak dikehendaki keluarga. Jenasa Kamara disemayamkan di rumah sakit Santo Baromius, Bandung. Menurut laporan, jenasa dipulangkan kemali pada minggu malam. Eri Irianto Eri Irianto yang lahir 12 Januari 1974, mengawali karirnya di Petro Kimia Putra pada musim 1994-1995. Sempat bergabung dengan Klub Malaysia Kuala Lumpur FA. Eri kemudian memperkuat persepaya Surabaya yang sempat dibawanya menjadi ranger up Liga Indonesia 1998-1999. Ia tercatat 10 kali tampil pada posisi gelandang bersama tim nasional Indonesia dengan perolehan 3 gol. Namun nasib nahas dialami gelandang persepaya Surabaya tersebut. Sang pemain meninggal setelah sempat terpuruk dan jatuh di lapangan Stadion 10 November dalam laga melawan PSIM Yogyakarta. 3 April 2000 Eri Irianto koops di lapangan diduga karena serangan jantung setelah berbenturan dengan Samson Nojin Kinge. Eri sempat dibawa ke RSUP Dr. Sutomo sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada usia 26 tahun. Matian Eri Irianto tentu sangat mengejutkan banyak pihak. Maklum, ketika itu Eri sedang berada di puncak karirnya sebagai pesepak bola setelah menjadi langganan di tim nas Indonesia dan menjadi bagian penting dalam squad persepaya. Untuk menghormati jasa-jasa Eri untuk persepaya, mes persepaya kemudian dinamai Wisma Eri Irianto. Nomor 19 yang pernah dipakai dirinya dipensiunkan setelah kematiannya dan kostumnya disimpan di dalam sebuah lemari kaca di mes persepaya. Jumadi Abdi Berita meninggalnya Jumadi Abdi menggembarkan dunia sepak bola Indonesia kala itu. Sang pemain dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami insiden mengerikan di lapangan. Perutnya terkena terjangan pemain persela lamohan Denny Tarkas pada 7 Maret 2009 pada ajang Indonesia Super League 2009-2010 yang dihelat di Stadion Mula Warman Bontang. Gelandang berambut gondrong yang saat itu membela PKD Bontang langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Luka yang ditinggalkan puluh sepatu Tarkas amat parah. Setelah mengalami kondisi kritis selama sepekan, pada 15 Maret 2009 sang pemain menghembuskan nafas terakhirnya. Ironisnya, saat kejadian wasit ternyata hanya memberi kartu kuning kepada Tarkas terkait insiden mengerikan tersebut. Padahal, Jumadi langsung tidak sadarkan diri seusai kejadian. Hasil observasi tim dokter menemukan bagian usus halus pemain kelahiran balikpapan 14 Maret 1983 tersebut robek. Dampak nyatanya, kotoran hasil pencernaan makanan yang tersimpan di usus halus bocor keluar dan meracuni seluruh organ dalam. Akli Virus Pada 2014, lagi-lagi insiden di atas lapangan membuat seorang pesepak bola Indonesia harus kehilangan nyawanya. Kali ini, korbannya adalah pemain Persiraja Banda Aceh Akli Virus. Peristiwa mengenaskan itu terjadi pada laga divisi utama antara Persiraja Banda Aceh melawan PSAP Sigli pada 10 Mei 2015. Kipar PSAP Sigli Akus Rohman ketika itu berusaha menjaga gawangnya dengan cara melepaskan tendangan ke arah perut bagian bawah Akli Virus. Akibat tendangan itu, Akli tumbang dan mengerang kesakitan di dekat gawang PSAP Sigli. Sang pemain akhirnya dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin untuk mendapatkan pertolongan pertama. Akli Virus sempat mendapatkan perawatan selama satu bekan di rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal pada 15 Mei 2014 akibat luka pada bagian perut dan kantong kemih yang bocor. Khoirul Huda Persela Lamongan dan sepak bola Indonesia berluka pada tahun 2017. Nasib tragis dialami keeper Persela Lamongan Khoirul Huda. Sang pemain meninggal dunia pada 15 Oktober 2017 setelah mengalami benturan saat bertanding. Peristiwa itu bermula pada menit ke-44 laga antara Persela Lamongan kontra Semen Padang. Khoirul Huda berusaha mengamankan gawangnya dari ancaman pemain Semen Padang Marcel Sacramento. Namun kaki rekan steamnya Ramos Rodriguez sempat mengenai bagian dada dan rahang bawah Khoirul Huda. Khoirul Huda sempat bergerak, namun kemudian sang keeper Amruk tidak sadarkan diri. Tim medis langsung melarikan sang penjaga gawang ke rumah sakit dengan ambulans. Namun nyawa Huda tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di RSUD Dr. Tersugiri Lamongan pada pukul 16.45 WIB. Menurut diagnosis dokter, ia diduga mengalami trauma dada, kepala, dan leher. Di dalam leher, ada sum-sum tulang yang menghubungkan batang otak. Taufik Ramsyah Menurut laporan, Taufik Ramsyah meninggal dunia setelah melakukan operasi kepala di rumah sakit di daerah Bekan Baru. Ia harus langsung melakukan operasi kepala setelah mengalami cedera parah. Keeper Ternado FC Bekan Baru, Taufik Ramsyah, menjadi persebak bola Indonesia teraktual yang meninggal dunia usai bertanding. Taufik mengalami insiden penturan kepala berada menit ke-40 dalam pertandingan melawan Wahana FC di kompetisi Liga 3, Sabtu 18 Desember 2021. Pada laga tersebut, Taufik dan seorang pemain Wahana FC tidak berbut pola dalam situasi 50-50 di kota terlarang. Pemain lawan tersebut dikawal oleh Bek Tornado FC Bekan Baru yang berlari dengan kecepatan tinggi. Alhasil, ketikanya berbenturan keras dengan salah satu pemain mengenai kepala Taufik, Wasid memerlukan beberapa saat sebelum meminta bantuan tim medis setelah melihat kepala Taufik terbentur. Sang pemain sempat tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Ketika dibawa ke rumah sakit dan langsung dilakukan operasi, kondisi Taufik Ramsyah tidak sadar. Ia masih belum sadarkan diri bahkan hingga operasi usai. Sayangnya, tak lama dari itu, tepatnya pada selasa 21 Desember 2021, Taufik Ramsyah pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Peter Baksang Zwala Pesepak bola India Peter Baksang Zwala meninggal akibat cedera tulang belakang pada Minggu 19 November 2014. Gelandang bat lehem Fengtlang FC itu mengalami cedera tulang belakang setelah melakukan seleberasi goal berlebihan. Cedera tulang belakang dialami saat Fengtlang melawan Canmari West FC pada pertandingan divisi 3 Liga India. Selasa 14 November 2014, ketika itu, Baksang Zwala bermaksud merayakan goal yang dicetaknya pada menit ke-61. Gelandang 23 tahun itu merayakan goal dengan melakukan salto, seperti yang biasa dilakukan mantan penyerang timnas Jerman Miroslav Klose. Namun, Baksang Zwala mendarat tidak sempurna dan tidak sadarkan diri. Sekretaris Asosiasi Sebak Bola Mizoram selaku pengelola Liga mengatakan, pihaknya sudah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan Baksang Zwala. Sebagai bentuk penghormatan bagi Baksang Zwala, Fengtlang mengutuskan untuk mempensiunkan nomor punggung 21. Meninggalnya, Baksang Zwala juga mendapat perhatian khusus dari FIFA. Agar kasus seperti Baksang Zwala tidak kembali terjadi, FIFA berharap Dewan Asosiasi Sebak Bola Internasional bisa mengubah regulasi mengenai perayaan goal. FIFA berharap regulasi mengenai perayaan goal bisa lebih diberketat. Sampai jumpa di video selanjutnya.